Informasi pasca gempa bermagnitu 25,4 di kota Jayapura, Papua. Sejumlah warga masih ketakutan dan memilih mengungsi ke kantor wali kota. Lokasi ini dipilih karena berada di atas bukit. Puluhan warga dari wilayah Antrop dan Hamadi memilih mengungsi ke kantor wali kota Jayapura karena rumah mereka retak akibat gempa. Warga juga khawatir karena rumah mereka berada di pinggir pantai Hamadi. Untuk menampung puluhan warga, pemerintah kota Jayapura mendirikan tenda darurat. Usai gempa, pemerintah kota Jayapura menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari. Pemerintah kota Jayapura juga akan fokus mendata kerusakan dan juga memperbaiki sejumlah fasilitas terdampak gempa. Untuk tanggap darurat di kota Jayapura telah diputuskan oleh bapak penjabat wali kota tadi selama 21 hari ke depan terhitung dari hari ini tanggal 9, terkeluari 2023. Untuk wilayah kota Jayapura yang terparah ada di wilayah Jayapura Utara. Kalau tadi kita ikuti, ada juga di Jayapura Selatan. Khawatir adanya gempa susulan puluhan pasien di RSUD Jayapura dievakuasi keluar ruangan. Tenaga kesehatan bersama pihak keluarga bersama-sama mengevakuasi pasien ke lapangan parkir. Menurut rencana, BPBD Provinsi Papua akan mendirikan tenda darurat di lapangan parkir untuk menampung para pasien. Apakah kami sudah evakuasi keluar atau kami tetap di ruangan? Karena pasien-pasien pada takut. Kami mohon petunjuk dari dokter. Daripada beresiko dan bangunan-bangunan kita kan bangunan-bangunan Belanda. Bangunan-bangunan Belanda beberapa itu masih agak kuat, tapi yang beberapa yang bangunan lama, nah itu yang sudah retak-retak luar biasa seperti kebidanan. Makanya semua sudah kita evakuasi keluar. Pak, ini langkah selanjutnya, ini hujan, sementara semua basah nih Pak? Kita sudah kornasin dengan BPBD Provinsi, Kota, BPBD mereka sudah dalam perjalanan. Nanti kita akan pasang semua, termasuk ISU. Gempa bermagnitudo 5,4 yang mengguncang Jayapura mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Salah satunya adalah Mall Jayapura. Tembok bagian samping mall terpantau retak, selain itu beberapa bangunan gedung juga retak dan ambrol bagian atapnya. Terima kasih.